Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 252 soal nomor 3 dan nomor 4. Disimak ya, deh ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, diagram berikut menunjukkan suatu tangga pada rumah tertentu. Tentu, terdapat 14 anak tangga dengan tinggi 252 cm. Di sini gambarnya, ini anak tangganya kalau kalian hitung itu ada 14 sampai ke atas sini ya. Kemudian total tingginya adalah 252 cm. Nah, ini total panjangnya ke sini adalah 400 cm. Yang ditanyakan, total tinggi untuk setiap pijakan dari 14 pijakan adalah titik-titik-titik. A, 14 cm. B, 18 cm. C, 28 cm. Atau yang D, 36 cm. Nah, caranya mudah. Di sini kan total tingginya tadi 252 cm. Itu adalah tinggi untuk 14 pijakan, deh. Berarti kalau yang ditanya, tinggi setiap pijakannya gimana? Ya, 252 bagi saja dengan 14. Itu ya. Nah, 252 dibagi 14. Kalau kita hitung bareng-bareng di sini. Oke. Ambil dulu yang 25. 25 bagi 14 itu 1. 1 kali 14 adalah 14. Dikurangi. 25 kurangi 14 adalah 11 ya. Terus, angka 2-nya turun. 112 dibagi 14 adalah 8. 8 dikali 14 adalah 112. 112 kurangi 112 habis atau 0. Jadi ini, tinggi setiap pijakannya adalah 18 cm. Yang mana? Yang B. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 1 per 3X min 6. Dan melalui titik min 2,4 adalah titik-titik-titik. Apakah yang A, Y sama dengan min 3X? B, Y sama dengan 3X min 6? C, Y sama dengan 3X plus 4? Atau yang D, Y sama dengan min 3X min 2? Oke, caranya begini. Dari persamaan garis yang ini, Y sama dengan 1 per 3X min 6, kita tentukan dulu kemiringannya atau gradientnya. Nah, ini nanti sebagai petunjuk. Kenapa? Karena persamaan garis yang diminta itu tegak lurus dengan garis ini. Nanti kalau tegak lurus ada syaratnya ya, Dek ya. Nah, pokoknya kita tentukan dulu yang pertama, kemiringan atau gradient dari persamaan garis ini. Kayak gini, Dek. Kalian masih ingat bentuk persamaan garis lurus? Y sama dengan MX plus C? Nah, di mana M ini adalah gradient atau kemiringannya. Sehingga kalau kita punya persamaan garis Y sama dengan 1 per 3X min 6? Kita tulis ya. Y sama dengan 1 per 3X min 6? Maka, gradientnya yang mana? Gradientnya adalah koefisiennya X atau angka di depan huruf X. Angka di depan huruf X-nya ini, 1 per 3. Jadi, gradientnya, gradient itu disimbulkan dengan M kecil ya. M kecilnya sama dengan 1 per 3. Oke, nah sekarang ini kita kasih notasi sebagai M1. Kenapa? Karena M2 itu adalah gradient garis yang melalui titik min 2,4 ini tadi. Dan, garisnya itu tegak lurus dengan garis yang ini tadi. Jadi, kayak gini, Dek. Garis yang tegak lurus, syaratnya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Artinya apa? Gradient ke dua garis kalau dikalikan itu menghasilkan min 1. Ini syarat dua garis saling tegak lurus. Nah, M1-nya tadi adalah 1 per 3. Ya, dikali M2-nya memang belum kita tahu. Masih kita cari. Pokoknya nanti hasil kalinya harus min 1. Nah, 1 per 3 kali M2 sama dengan min 1. Berarti, M2 sama dengan min 1 diapakan dengan 1 per 3 dibagi. Nah, gini. Nah, min 1 dibagi 1 per 3. Cara ngitungnya adalah min 1 dikali. Nah, ini tanda baginya kita ubah menjadi kali. Jadi, syaratnya pecahan yang belakang ini 1 per 3 dibalik ya, Dek ya. Dari 1 per 3 menjadi 3 per 1. Gitu. Sama dengan, ya ini udah gampang. Min 1 kali 3 kan min 3. Min 3 per 1 ya tetap min 3. Jadi, ini M2-nya adalah min 3. Nah, M2 ini kita catat dan nanti melalui titik min 2,4. Maka, persamaan garisnya nanti akan ketemu. Cara mencatatnya gini. M-nya, tadi kita pakainya yang M2 ya. Nah, sama dengan min 3. Dan melalui titiknya, ini, min 2,4. Maka, PGL itu singkatan dari persamaan garis lurus. Nah, kalau ada gradientnya diketahui. Dan salah satu titik diketahui. Gunakan rumus ini, Dek. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1 ya. Nah, Y-nya ini tulis tetap Y kurangi. Y1 yang mana? Ini lihat. Min 2,4 itu X-nya adalah min 2. Dan 4-nya ini adalah Y-nya. Sorry, beribet. Jadi, min 2 ini adalah sebagai X1-nya. Dan 4 ini adalah sebagai Y1-nya. Dah, gitu ya. Sehingga, Y kurangi Y1 itu menjadi Y kurangi. Nah, ini, Y1-nya ganti angka 4. Sama dengan M-nya. Ini dia. Min 3 kali X-nya tetap X dikurangi X1. Nah, hati-hati. X1-nya bernilai negatif. Kalau kayak gitu, pakai dalam kurung, tulis negatif 2. Terus, tutup kurung yang lebih besar. Jadi, kurung yang lebih besar ini gandenganya kurung yang di sini. Ini min 2, ini kurung tersendiri. Ya, gitu. Terus, Y kurangi 4. Sama dengan min 3 kali X. Nih, ada tanda negatif. Berdekatan dengan tanda negatif. Nyetrum. Ini bahasanya Kak Sari, ya. Nyetrum. Menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? Positif 2. Tuh, kan. Tadinya, X kurangi min 2 menjadi X tambah 2. Jadi, lebih simpel. Nah, sehingga ini bisa kita rapikan. Y kurangi 4. Sama dengan, ini kita kali-kalikannya, Dek, ya. Dibuka kurungnya. Min 3 kali X adalah min 3 X. Min 3 kali positif 2 adalah min 6. Ya, kan. Negatif kali positif itu negatif. Sari, kadang-kadang nyebutnya min. Kadang-kadang nyebutnya negatif. Itu maksudnya sama saja, ya. Jadi, min 3 kali plus 2 itu min 6. Atau negatif 3 kali positif 2 itu negatif 6. Sama saja. Nah, ini sudah hampir langkah terakhir. Kan diminta semuanya jawabannya itu dalam bentuk Y sama dengan, Y sama dengan, ya. Kalau gitu, kita pindah ruas saja. Sebelah sini, Y kurangi 4. Kita sisakan Y saja. Nanti yang min 4-nya itu kita pindah ke sana. Nah, ini sama dengannya tulis dulu. Min 3 X dikurangi 6-nya tulis dulu. Ini nih yang kita pindah. Min 4 atau negatif 4. Kalau dipindah ruas, ini tandanya wajib diganti. Kalau dia tadinya bertanda min, dipindah ruas, itu berubah menjadi bertanda plus, ya. Atau kalau tadinya bertanda negatif, dipindah ruas menjadi bertanda positif. Intinya, min 4 dipindah ruas menjadi plus 4. Paham? Jadi, tandanya harus langsung diganti. Nah, sekarang menjadi Y sama dengan, min 3 X, ini dia. Min 6 ditambah 4. Min 6 ditambah 4 sih gampang, ya, deh, ya. Berapa? Min 2. Udah, selesai. Ini jawaban akhirnya, ya. Persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan, min 3 X kurangi 2. Ada nggak di ABCD-nya? Ini, ini, yang D, ya, Y sama dengan, min 3 X kurangi 2. Yes, Alhamdulillah. Berarti, beres, ya, soal nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 2 dan nomor 1 sudah pernah Kak Sari buat, loh, deh, di video yang terpisah. Cari aja. Nanti kalau kesulitan cari linknya, minta aja di kolom komentar, ya. Biar Kak Sari bantu, salinkan linknya. Nah, untuk nomor-nomor berikutnya, nih, segera Kak Sari buat. Pokoknya ditunggu aja, oke. Nah, sekarang Kak Sari mau pamit dulu. Oh, iya. Kalau ada yang mau gabung di grup, ya, tetap nomor yang bisa dihubungi, tuh, ini, deh. Di 081-456-10-9-8-7-0. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.